Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya sudah Oke, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini Kita akan live kembali di Live yang ketiga Suasananya grimis Suasananya grimis Dan Cukup Tidak mencekam sih sebetulnya Tapi mengerikan Karena masih di jalan Masih di jalan, banyak mobil maksudnya Jadi Kita mau menuju ke lokasi Untuk spot malam ini Masih bersama Gus Dadang Ya Memang suasananya dingin sih Dingin banget Dan Malam ini adalah malam PSBB Pertama kali Ya hari pertama Jadi suasananya Toko kanan kiri tutup semua Motor, mobil juga Tidak terlalu banyak Lalu lintasnya sangat sepi Dan ini mungkin tepat ya Pemerintah sudah memperlakukan PSBB Untuk mengurangi pandemi COVID Yang sudah menyebar Iya 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 Gus Sudah hari ini kemana aja Gus Tadi Gus Seharian aktivitas Wah Kita aktivitas biasa lah Dari-dari kegiatan Positif tentunya Ya Kalau di Pemerintah Ya Kita bersyukur Pemerintah khususnya untuk Kabupaten Silacap Sudah memperlakukan PSBB Yang tujuannya mungkin sangat bagus Yaitu untuk Mengurangi atau mencegah Penularan pandemi COVID-19 Mudah-mudahan Dengan Diperlakukannya PSBB Oleh pemerintah daerah Dan pusat khususnya untuk Kabupaten Silacap COVID-19 Mudah-mudahan bisa Semakin Kecil Bahkan bisa Mungkin yang kita harapkan Bisa tidak ada di Kabupaten Silacap khususnya Saya pribadi Dan atas nama kru Gus Dadang Channel Sangat berterima kasih Pada pemerintah daerah Yang sudah begitu Keras Digih Berjuang Dalam Memerangi Memerantas COVID-19 Mudah-mudahan Allah SWT Segera mengangkat Wabah Atau musibah COVID-19 Di bumi yang tercinta kita ini Indonesia Raya Kemudahan Semuanya bisa terhasil Dan malam hari ini Kita memang Diminta oleh Salah seorang warga Yang rumahnya Cukup lumayan jauh Dan Silopat Iya Untuk Apa namanya Katanya Ponon di Rumahnya Sering sekali Terjadi hal-hal Yang di luar Akal manusia Boleh dikatakan Banyak sekali Hal-hal goib Coba nanti kita Telusuri Apa sebetulnya Yang Ada Ataupun Makhluk apa yang Ada di rumah tersebut Begitu mungkin Nanti Apakah Seperti biasa Kita akan melakukan Mediasi Atau mungkin Malam ini Spesial Tanpa ada Mediasi Atau sebenarnya Apa Kemungkinan Karena ini juga Situasi hujan Dan Ya sangat Memang sangat Sangat-sangat Memang yang kita harapkan Karena Konon ceritanya Kalau Kondisi Krimis-krimis Begini Biasanya Makhluk-makhluk Astral Atau makhluk apa Itu selalu Nampak Atau mewujud Nah ini kita sudah Mau Mulai masuk Di Lataran Pemilik rumah Ya kita Ngobrol-ngobrol dulu Mungkin ya Silo banget Ya kita Ke belakang Di salah satu tempat Warga di Cilacap Kebun ya Kalau saya lihat Kanan kita Kebun ya Kebun Jadi belakang ini Ada rumah Ada Apa lagi nih Oh ya Kebun-kebunan Cukup lebat Ada rumah juga Di samping kiri Nah disini Mungkin banyak Oh pohon Tinggi Pohon apa Namanya Sengon Pohon Banyak banget Ini pohon besar Pohon petai Petai apa Apa ini Share apa Ya apa ya Energinya sih Tidak begitu Terlalu Ini ya Tidak Tidak terlalu Ini belum Belum terlalu besar Ya Seperti Biasa Masih Tapi Sepertinya Kalau pohon pisang Itu Tidak jauh-jauh Tapi nanti Kita lihat Kita lihat Apa ya Yang pertama Kita tidak Bermaksud Untuk Mengganggu Kita hanya Apa Ingin Menelusuri Apa yang Sebetulnya Terjadi Apa mas Kusang Apa yang dirasakan Mas Mungkin faktor hujan Tapi Energinya Gimana Energinya Agak lumayan Menendang Oke Gus Mungkin Dilakukan Berdoa dulu Sebelum Memulai Gus Ya Biasa Dipimpin Oleh Gus Dadang Ini pohon jeruk Joruk Pohon jeruk Empat sekali Joruk bayi Banyak sekali ya Di pohon besar itu Wih luar biasa Di pohon besar itu Awas keceblos Awas keceblos Sosoknya apa Gus Nyambut atau Udah izin kita ya Ya Insya Allah ya Ya Ada pocong Oh ya ada pocong ya Di sebelah mana Gus Pocong Di bawah pohon besar Gus Jadi pocongnya ada di Wih Saya merinding Gus Ada di kiri Di atas Gus posisinya Atau di bawah Oh di bawah Di bawah Biasanya mungkin di belakang Pohon pisang itu Sepertinya Mungkin posisinya Mas siapa tau Bisa kesut mas Pocongnya mas Di sisi situ Itu di belakang Pohon pisang Ada lebih dekat lagi Di kiri mas Pocongnya mas Energinya cukup kuat Gus ya Energinya cukup kuat ya Ini untuk mediasi Mungkin mas Kassono Mungkin Ya ini Gus Adang sedang Mendeteksi Mendeteksi Apa namanya Energi yang Mungkin bisa ditangkap Energinya Ya Sepertinya Gus Adang Sudah mulai Merasakan ya Energinya di sekitar kita Ini apa Gus Ya Apa Gus Bentuk apa Bentuk apa Terus yang tadi Bicarakan Pocong itu Gus Apakah masih Di sini posisinya Gus Kalau posisinya Masih Masih ya Oh ya Ini Pocong Melihat kita ya Sosok W-w Ah W-w siapa Gus W-w itu ya Semacang Oh Perempuan Cuman Sangat jelek Oh ya Ini di depan kita Persis Gus Ya Pas Tengah 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 pohon Tengah pohon Mungkin disut Di tengah pohon Apa Gus Betul apa Gus Mungkin bisa dibantu Ya Mungkin Gus Adang sudah mulai Melakukan Knetralisiran Ya Kita bisa lihat Teman-teman Saya cukup Cukup Kuat banding Cukup merinding Lihat mas Apa mas Di sana mas Seperti yang Dibicarakan Kemarin Mungkin Sepertinya Sesosok Apa mungkin Genderwa Apa-apa Suasananya Masih Grimis Sekali Jadi Biasanya Grimis Seperti ini Energi-energinya Keluar Semua Apa Gus Yang mungkin Bisa saya Bantu Ya Ya Mas sudah Mulai merasakan Mas Kok saya Merasakannya Luar biasa Mas Enggak Gede Iya Ini Gede banget Disini Mas Hati-hati Mas Bismillah Ini sudah Mulai muncul Semua ini Sudah ngeliatin Semua ini Sudah ngeliatin Semua ini Mas Apa mas Mas Ini Iya Gus Sudah mulai Mulai Melakukan Penetrisi Jadi Kita Kita Lihat ya Kita Lihat Seperti Apa Oke Energinya Sudah mulai Mulai Di Netralisir Sud Mas Mas Kesana Mas Gelap Mas Oke Nanti Kita Lihat apa Yang Dapat Nanti Kita Tanya Tanya Ketika sudah Selesai Oke Sini Mas 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 Oke Ya Oke Apa Gus Apa Gus Ya Ini terlalu Terlalu besar Terlalu besar Terlalu besar Terlalu besar Terpendam Oke Oke Ya Posisinya dipendam Ini Kita cari Kita lagi Mencari Dipendam Alat Cangkul Ya Cangkul Sebentar Saya coba Saya coba Ini Mas Oncori Mas Oh Nih Ada canggul Orang Posisinya Kependam Ya Ini Sedang Disarikan Alat Situ Dulu Mas Stop Dulu Mas Oke Kita Masih Cari Tau Ya Oke Sedara Ini Cangkul Cangkul Sebelah Mana Gus Cangkul 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 ya oke ya kita enggak kita tidak masuk ya tidak ya tidak oke ya jadi oke kita kita coba kita coba lagi oke oke jadi kita tidak bisa masuk biar-biar bisa didapat Hai wait mas ulus gimana gue okay Bismillah ya ya oke banyu ya air ada air gak ya ada banyak 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 mungkin bisa didapat oke kita coba apa yang didapat bus dadang ya apa ini apa ini ya ini kayak potongan apa gitu ya kayak mustika apa ya apa yang muncul ini kita juga belum tahu ini apa ini oh iya ini batu ini mustika ini kayaknya ini bentuk batu saya pikir bentuk gading atau apa masih hangat iya apa ya kita nanti coba cari tahu ya ini apa ini bentuknya batu ini sepertinya batu paculnya udah tadi udah iya jadi ini teman-teman kalau bisa mungkin dilihat Bismillah ini sepertinya batu bongkahan batu ini apa ini sepertinya kayak kayak keong buntet atau keong buntet ya kayak mustika kelabang yang kaki seribu oh iya iya kaki seribu iya cuman ini sudah sangat-sangat umumnya sudah sangat-sangat sangat tua ya energi yang sangat kuat tadi iya energinya yang luar biasa tadi kalau wujudnya itu ada kocong terus ada gendurwo cuma yang paling suka mengganggu itu kayak wewe yang suka mengganggu wewe malah ya bukan gendurwonya gus ya insya Allah sih bisa nanti bisa kita netralisir mungkin kita butuh butuh apa gus air air ya air apa gus air air putih sama air putih sama bunga ya bunga apa gus kira-kira gus bunganya seadanya seadanya ya mawar mawar ya ini kita akan menetralisir setelah ini kita akan netralisir semoga aja tidak mengganggu lagi karena yang kita peroleh informasi dari gus dadang apa namanya yang sering mengganggu aww aww yang sosoknya perempuan ya aww 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 cewek aww cewek ya maaf jadi saya tidak begitu ini soalnya paham jadi tapi tapi bukan ini ya bukan kuni lanak ya lain lain ya beda ya beda ya jadi apa yang itu yang sering mengganggu itu bersuara gak gus kalau kalau jenangan mendengarkan itu juga ada suara ceritan ceritan ya tapi sifatnya itu ceritan apa gus menggoda atau ya pemungkinan menggoda menggoda ya ya orang-orang tapi saya masih merinding sekali gus ini gus merinding sekali apakah masih ada disini gus masih nanti kita neutralisir kita coba neutralisir bukan berarti kita mengusir atau apa tapi bagaimana memindahkan itu masih kelihatan oke ini masih nih ini masih cukup masih ada dan ini ya kita tidak bermaksud mengganggu ataupun mengusik namun nanti kita pindahkan ke tempat yang mungkin lebih layak buat makhluk itu jangan sampai kita bersinggungan dan tadi ada pun ada pun kayak benda kayak gitu bukan apa-apa saya hanya menerusi di bahwa disitu ada apa namanya ya energi yang sangat sangat-sangat besar dan kita coba cari tapi ya yang kita ketemukan bentuk kayak gini ini saya kurang tahu apa ini bentuk yang sesuai menyerangkan cuma wujudnya tadi kayak gini setelah kita gali sampai kurang lebih tadi ada 40 atau setengah meter yang kita temukan kayak gini jadi ini sekali lagi bukan ini tujuan kita dan saya juga tidak tahu persis judunya bagaimana tanah ini dan isinya apa apa-apa kemungkinan ini juga peninggalan-peninggalan dari si pemilik tanah ini yang lebih dulu yang bisa saya rasakan dari awal hanya energi dan kita coba kembali energi yang ada disitu ternyata yang kita temukan bentuknya begini oke saya ingin bertanya seperti yang saya dapat informasinya apakah si WW itu dan makhluk-makhluk asal lainnya itu sering berjalan-jalan bahkan menakut-nakuti kemungkinan sering mundar-mandir masuk-masuk ke dalam rumah ya namun mungkin kita akan mencoba untuk ditanetralisir dan istrinya kita pindahkan ke tempat yang jauh lebih nyaman untuk mereka ya oke oke saya ingin tahu sedikit ya biasanya spesifikasi kalau boleh tahu ya itu WW itu biasanya kalau WW itu ternyata bisa menyerupai istri tidak kalau orang kalau suaminya mungkin istrinya terpaki tidak ada yang juga bisa menyerupai yang seperti istrinya sama halnya seperti daya dan darun kekadang juga bisa menyerupai siwaminya yang sedang bergit yang paling utama yaitu entah itu suaminya atau istri yang paling jangan sampai lupa dengan bau keringat bau keringat ya karena bau keringat itu mungkin bisa di oke selamat datang Mas Ruli Mas Marno ya WWnya ini lagi dicari lagi ya selamat datang Maos ya Maos hadir ini kita mau menetralisir untuk mencoba memindahkan tidak di sini mungkin ditempatkan di tempat yang lebih layak lagi ya oke ya kita tidak bisa mungkin menanyakan tulang 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 manusia bukan ini bukan kaki sapi kaki sapi mas coba mas berat ya Gus Dadeng sedang melakukan penetralisiran penetralisiran oke oke mari ayo yuk sut sut ini yang tadi disini letarnya sosoknya sosok apa ketik disini tadi seperti yang saya dapet di sini ada tadi ada pocong pocong ya sangat dekat sekali posisinya saya akan dekat sekali oke ya teman-teman terima kasih apa itu apa itu apa itu apa itu tuh udah nggak tau ini ini apa ya ini 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 nyata ini Sembunan loh Mudah-mudahan Mudah-mudahan kita semua yang Khususnya masyarakat yang disarif ini Mudah-mudahan mulai Mulai malam ini, besok sudah Tidak mulai Tidak terisik lagi lah ya Apa tadi? Tidak ada turun Tidak apa-apa lah Oke ya Jadi seperti yang dibicarakan Kita melakukan penetrasi Pusing ya Gus Tapi aman Gus Insya Allah aman ya Apakah ada perlawanan Gus? Kalau perlawanan tidak ada Cuma tadi sedikit waktu kita Sepertinya Dia ingin menguasai juga Sudah terlalu lama disini Mudah-mudahan Semuanya Dia akan berperan baik Dan sudah tidak mengganggu masyarakat Yang lewat-lewat dari sini Itu tadi karena berontak Disembut Si sepot Iya Waktu kita Kita siram air Dia langsung Loncat naik Ke pohon yang Besar Dan kemungkinan Dia juga akan mencari tempat yang lebih Lebih nyaman lagi ya Ya Diharapkan sudah tidak berada di lokasi ini ya Gus ya Ya mungkin tadi Waktu disemprot dengan air putih Seperti yang Gus Jadang bicarakan tadi Lari ke atas pohon tadi Ya ke atas pohon tadi Apakah itu Makhluk-makhluk itu Ada hubungannya dengan barang ini Atau mereka ingin menunggu Kalau barang ini Kemungkinan ini Pemiliknya dulu Mungkin Sesepuh Ataupun yang Punya Muntai Tanah ini Dan dia memang mungkin Sifatnya Mengubur lah ya Setelahnya Tidak diwariskan Pada anak turunnya Kemungkinan begitu Namun RG-nya masih Dirasa kuat Dirasa kuat Dan saya sendiri Tidak tahu tadinya Apa yang ada Di dalam Di bawah pohon ini Ternyata setelah kita bali Yang saya temukan itu Kemungkinan Energinya itu Muncul dari Benda itu tadi Karena benda itu Karena setelah Berkumpul di situ Bukan Memang dia sifatnya juga Mungkin kemungkinan Pengen memiliki Dan ini Benda-benda kayak gini pun Nantinya kita Mungkin kita larung Karena Dikawatirkan Akan bisa membawa Kemusyirikan Bagi Si pemegang itu Setidaknya Akan membuat Yang pemegang itu Biasanya Mudah emosi Dan muncul Kesombongan-kesombongan Itu yang tidak kita hendak Ya Gus Apa ya Tadi Gus Sepertinya saya lihat Gus Tidak mau menatap Gus Apa sebegitu Tidak nyamankah Untuk dilihat Gus Itu memang Yang wewehnya itu Memang mukanya jelek Memang wewehnya mukanya jelek Dan orangnya pendek Agak bungkuk Kayak gitu Dan mukanya Kriput tua Cuman nanti Kalau pada waktu Menyerupai Istri seseorang Dia akan kelihatan Cantik sekali Gus bagaimana caranya Untuk Ini kan biasanya Yang menyerupai istri Menyerupai istri Itu bagaimana Untuk mendeteksi itu Bahwa ini benar Bukan jin Yang menyerupai manusia Gus Tanda-tandanya Seperti apa Gus Untuk membedakan itu Biasanya kalau tanda-tanda Istrinya itu Bahwa itu Jin Biasanya yang umum Yang saya tahu Biasanya dia tidak punya Lesung Lesung di bawah hidung Di bawah hidung Ya jadi Biasanya jing Berarti rata ya Gus ya Jadi sininya rata Dan perlu ingat Bau keringat Bau keringat ya Pasangan itu yang harus Selalu diingat Bau keringatnya Baik suami atau istri Itu yang tidak bisa ditiru Oke jadi Kita bisa tangkap ya Teman-teman Jadi ingat Kalau misalkan ya Kayak misalnya Ada pasangan Biasanya kan Istri mempunyai Kesukaan parfum Kayak gitu Bisa ditiru gak Gus? Oh enggak Kalau parfum itu bisa Yang tidak bisa ditiru Bau Bau badan Oke Oke mau Hadir Oke selamat datang Selamat datang Iya Iya Jadi Jadi Apa Gus? Jadi ya sekali lagi Ini semua Semuanya memang kita harus Selalu Hormat-hormat Sesama makhluk Dan selalu Bersinergi dengan alam Yang intinya Apapun Yang ada di mukabim ini Adalah Semuanya Hakikatnya adalah Ciptaan Allah Makhluk Allah Dan kita harus saling Menghormati Saling menarikai Tanpa bermaksud Kita membuat Persinggungan Namun kita harus Saling menghormati Dan mudah-mudahan Dengan adanya konten ini Siapapun yang melihat Bisa ambil kesekulan Bisa ambil manfaatnya Mana yang baik Mana yang tidak baik Yang baik mestinya Bisa diambil Yang tidak baik Bisa ditinggalkan Itu yang terpenting Dan yang paling penting Apapun Selama kita percaya Dan yakin pada Allah Insya Allah Semuanya akan Baik Dan jangan lupa Selalu bersolawat Pada jenis-jenis kita Yang mulia Nabi Yagum Ibn Muhammad Karena dengan bersolawat Semuanya Insya Allah Akan mendapatkan Perkahan Keselamatan Baik di dunia Sampai kelahan Baik Terima kasih Atas Ininya Ini cukup Masih disini Cukup besar banget Gus Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Dijelaskan Dijelaskan gimana Mas Coba jelaskan Tadi Kita Gus Dadang Mendeteksi bahwa Mustika Sesuatu Sesuatu Ada di Dalam Terpendam Jadi tadi Gus Dadang Mencoba Menggali Dan mendapatkan Sebuah Kita juga belum tahu Ini apa ya Belum tahu Gus Dadang juga belum Bisa menyimpulkan Ini sebuah apa Yang jelas Energinya cukup kuat banget Oh cacing Sepertinya Jadi Seperti itu Tanahnya gerak-gerak Jadi ini yang Sudah luar biasa Sepertinya Kamu keringetan Sekali ya Ini Gak boleh Disud Itu Karena Kalau Kita Sudah Kemampis Ini akan Mungkin Kemungkinan Gak 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 Bisa Kena Bukan Bermaksud Apa-apa Karena Yang namanya Lighting Ini kan Terang Jam Gak Gak Mungkin Ada Perbarungan Energi Bisa Terekam Terekam Cahaya Terang Jadi itu Gak Mungkin Bisa Tertangkap Oke Begitu Teman-teman Kurang lebih Sedikit Kesimpulan Dan Penjelasannya Ya Ya Mungkin Ini yang Kita Bisa Jadi Sekali lagi Teman-teman Tetap Ya Jangan Ya Tetap Ya Otomatis Jelas Mas Dimana Tempat-tempat Sini Mungkin Sini Mungkin Lebih Tempat-tempat Kotor Pasti Dioncori Mas Dioncori Sini 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 Diterangin Ini Di belakang saya Sudah Gak ada Pembus Ya Sempernya Dekat Gak apa-apa Teman-teman Aman Ya Begitulah Tadi Live kita Kurang lebih 33 menit Gus Dadang Menetralisir Sesuatu yang Cukup Energinya Cukup Besar Yang Seperti Didapat Tadi Sebuah Benda Yang Nantinya Mungkin Akan Dilarung Takutnya Hanya 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 Kita Bersaya Pada Allah Baik Baik Mas Mas Khusono Mungkin ada Tambahan Ya Kalau dari saya Mungkin ada Sedikit Untuk Pesan Untuk Warga Masyarakat Dalam Pengemasan Sampah Apa Tadi yang Sudah Disampaikan Sampah Bagus Yang Karena Mahgud Fakir Seperti Gitu Sangat Menyukai Hal-hal Kotor Jadi Kita Harus Lebih Bisak Untuk Mengemas Mengelola Sampah Agar Lebih Gemas Agar Satu Tujuannya Agar Tidak Menyebarkan Penyakit Terus Bau Terus Tidak Disukai Mahgud Gak Baik Intinya Kepersihan Adalah Sebagian Kepersihan Adalah Sebagian Dari Iman Oke Selamat Datang Nanti Bisa Ditonton Lagi Pas Lagi Santai Oke Teman Sekian Dulu Live Kita Apabila Ada kata-kata Yang kurang Tepat Dari Saya Dan Teman Oke Pak Baus Selamat Datang Terima Kasih Tadi Sudah Dapat Macem Macem Satenya Luar biasa Pak Bau Insya Kita Besok Maas Pak Bau Oke Ya gitu Teman-teman Apabila Ada kata-kata Yang kurang Tepat Kurang Berkenan Kami Tim Minta maaf Dan Jangan lupa Subscribe Channel Kita Share Like Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Apabila Sampai Sampai Sampai